musik jadi wali matulah hitaniku berbeda dengan yang lainnya makanya apa-apa ibu-ibu doa dalam wali matulah hitaniku tentunya berbeda dengan mendoakan yang lainnya kalau panjendengan mendoakan anak yang sakit beripun doanya beripun doanya kalau jendengan mendoakan orang yang sakit semoga cepat sembuh kembali seperti semul semula tapi dilarang ketika kita mendoakan kepada adik kita doanya alhamdulillah sudah dihitan semoga cepat sembuh seperti semul dilarang mendoakan hitan seperti mendoakan pada umumnya semoga cepat sembuh kembali seperti semul tidak boleh berarti kan nanti hitan lagi apa ya apa ya jadi doa yang terbaik ketika kita sedang menghadiri wali matulah hitan wali matulah hitan itu bahasa harapnya potong dul dul apa ya jadi doanya itu semoga kelak menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua cerdas berguna bagi agama manusia dan bangsa makanya doa di mana-mana mendoakan mendoakan anak yang baru dihitan jangan yang tadi yang diawal tapi mendoakannya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh berbakti kepada kedua orang tua cerdas jangan pinter nanti jadinya minter minteri sekarang banyak anak minteri kalau cerdas nggak ada nyerdasi cerdas bagi agama manusia dan bangsa berguna bagi agama manusia dan bangsa ini doa yang terpenting bapak ibu nah karena ini tadi saya dipesni nggak boleh lama-lama mendoakan maka gak mau lama-lama katanya ibu-ibu nggak seneng yang panjang panjang maka gak panjang apa pendek ini secang secang saja mendoakan nah bapaknya juga nggak mau terlalu lebar maka berarti gak jang secang secang saja oke nah hari ini saya tidak membawa kitab kuning yang saya kaji adalah surat at tahobun ayat 14 dan surat apa? Al-Azab 66-68 dibuka Al-Quran ini minimal itu android terutama ibu-ibunya harus cerdas nah konsep mendoakan anak yang soleh itu gimana? surat atau wabun ayat 14 apa bunyinya? inna lillahi wa inna ilahi ya 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 ayyualadzina amanu moongko moongko bareng-bareng pokoknya kudu harus pinter hari ini eh harus cerdas ya ayyualadzina amanu apa? moongko inna min azwajikum inna min azwajikum wa awladikum wa awladikum aduwallakum fahdaruhum fahdaruhum mpun apa lagi? jenengan boten baca terjemahan hari ini mpun, mpun, mpun roto-roto diterjemahani maaf bukan Qur'annya yang salah tapi terjemahannya kenapa? sesungguhnya ya ayyualadzina amanu orang-orang yang beriman berarti yang tidak iman tidak hai inna min azwajikum sesungguhnya diterjemahani apa? apa ini? istri istrimu salah bu ini aku enak boten didengar bu sesungguhnya istri istrimu kalau mpun, 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 mpun mpun, 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 m seolah-olah menyudutkan wanit menyudutkan wanit inna min azwajikum wa'uladikum aduwallakum sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu aduwallakum bisa menjadimu boten-boten jangan diartikan istri-istrimu sesungguhnya pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu aduwallakum bisa menjadi musuh ada yang laki-lakinya ahli ibadah yang istri yang wanitanya istrinya boten ahli ibadah bener karo ini diterjemahkan istri tapi survei membuktikan banyak istrinya yang soleh justru yang boten soleh suaminya malah ada istrinya wisoleh ahli ibadah mojo surat setiap hari mojo surat terus mojo surat nama mali mojo surat nama mali yasin al bakoro eh suaminya malah yang dibaca surat alkohol ayat satu botol yang berbunyi napa mabuk lagi ah judilah itu surat alkohol ayat satu berarti inamin azwajikum itu artinya apa nama bu sesungguhnya pasangan pasangan mu dan anak-anakmu itu bisa aduwallakum bisa menjadi musuh 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 Terima kasih telah menonton